Intro Hai SGB Family, gue Tresna Episode kali ini gue seneng banget nih dan excited banget Kenapa? Karena gue dan SGB akan kasih kalian referensi 3 hal yang bisa kalian lakukan di Tiong baru Untuk kalian hamba konten, makanya ikutin terus video gue dari awal sampai akhir ya Karena banyak banget spot-spot yang instagramable Terus buat yang belum subscribe, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Nah, tadi kan gue udah bilang ya, kenapa gue excited banget sama episode kali ini Karena sejujurnya, Tiong baru itu adalah salah satu area favorit gue di Singapura Bahkan ada di list nomor 1 Kenapa? Karena bukan mall Terus kebetulan gue suka banget mengagumi bangunan-bangunan jadul Arsitektur-arkitektur tua Jadi kalau kalian kesini kalian perhatiin dimana-mana itu Apa temen-apa temennya, apa temen-apa temen jadul Dan juga banyak kafe-kafe Kebetulan gue suka kafe hopping dan gue suka baca buku Terus juga supaya kalian gak mainstream jalan-jalannya Ke workshop lagi, ke haji lane lagi, ke channel town lagi Jadi banyak tempat instagramable di Singapura yang bisa kalian explore Yang pertama bisa kalian lakukan di Tiong baru itu Cafe Hopping alias Hangout Dari kafe ke kafe Karena disini banyak banget kafe yang lucu-lucu Dan tentunya instagramable Ada Tiong baru Bakery Ya, disini tempat asal-muasa Tiong baru Bakery yang famous itu dengan rotinya yang enak-enak Ada juga Vanilla Bakery Ada Forty Hands Cafe yang terkenal Ada Tians Bakery yang terkenal dengan roti-rotinya gluten free Buat kalian yang hidup sehat Gue pagi ini pesen chocolate tart sama latte Sebenernya disini semua gak ada yang gak enak Roti-rotinya enak-enak Dan ini terkenal banget memang Tiong baru Bakery Ini salah satu tempat yang gue ngerasa setiap gue kasihin itu gue gak kayak di Singapura Karena mostly tamu-tamunya adalah expat alias bule-bule Gue mau makan ya Buat kamu yang suka baca Kalau kalian ke Tiong baru kalian harus datangin tempat ini namanya Books Actually Dia terkenal karena mereka punya vending machine yang jual buku Harga bukunya semua sama 10 dolar jadi kalian masukin terus tapi semua bukunya disampu jadi kalian gak bisa milih judulnya apa Begitu udah dapet bukunya baru kalian bisa buka dan kalian akan dapat buka apa itu surprise Ada juga satu lagi toko buku yang terkenal namanya Wood in the Book Yang kedua mural hunting Buat kalian yang para hamba konten kalian harus datang ke Tiong baru dan hunting mural Disini ada dua ikonik mural Satu mural pasar dan satu lagi mural Bird Singing Corner Puas-puasin deh foto-foto disini dan upload ke sosial media kalian Nah ini dia nih di belakang gue salah satu mural yang ikonik di Tiong baru Namanya Bird Singing Corner Mural Jadi kalau kalian di Tiong baru cari-cari mural ini Kalian foto-foto upload ke sosial media kalian Jangan lupa tag kita ya Ini dia mural pasar yang ikonik di Tiong baru Sebentar ya gue mau foto-foto juga nih Kan buat konten juga Yang ketiga Kalau kalian suka yang namanya bangunan-bangunan jadul atau vintage asetektur tua Tiong baru ini salah satu surganya Ini semua nih kanan kiri Semua apartemen jadul Tiong baru itu salah satu area yang terjaga banget keasrian bangunan-bangunan tuanya Sedikit sejarah tentang area Tiong baru ini berasal dari campuran bahasa Hokkien dan Melayu yang artinya kuburan baru Tahun 1920 oleh Singapore Improvement Trust dibuat tanah pemakaman untuk komunitas kantong dan HK Sedangkan perumahan di sini itu perumahan tertua di Singapur Dan tahun itu Tiong baru satu-satunya daerah yang gak dibangun apartemen Atau orang Singapur biasa memanggilnya HDB House Development Building Nah itu dia tadi 3 hal yang bisa kalian lakukan di Tiong baru dan bisa kalian explore di Tiong baru Semoga kalian suka tapi jangan lupa di klik tombol like-nya kalau kalian suka Dan semoga menambah referensi ribuan kalian kalau kalian datang ke Singapur Jadi gak main stream oke Oh udah follow sisternya SGB? Kita ada at Malaysia Guidebook dan at Thailand Guidebook Gue Tresna sekian episode kali ini Sampai jumpa di episode berikut ya Bye bye Sub indo by broth3rmax